Bapak, Ibu, Saudara, Hadiri, Jamaah, Masjid, Nuala Hidayah, Yang Sehormati, Wakil Rasul, Kedua Dikahir, Juga selalu ke pengurusan para tokoh masyarakat, Jamaah yang sama-sama mudah-mudah ditambahkan ilmu yang bermanfaat, Sehat walafiat untuk doa, tetap iman Islam telah mati, nyahfus, nyur khatimah. Allah memerahkan keluarga yang sakinah, mawadah, warah, keturunan yang solehin dan solehan, Rizki yang banyak halal dan merkah. Salawat selam, mudah-mudahan selalu kelimpakan pada bagiannya kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, maaf, dikira saya ribun, karena kemarin habis maulid Nabi, Eh, ternyata ngaji juga. Berarti emang-emang, perhidayah, gila ngaji. Yang penting jangan ngaji gila, gila ngaji, cinta ngaji. Sehingga, saya cuma buang kitab, tapi belum saya baca yang mana. Yaudah saya nyampe, mungkin yang pernah aja gak apa-apa, tapi saya gak tahu lupa. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin saya ingin menyampaikan dua hadis. Satu, udah pernah kayaknya. Satu, Ada empat hal di surga, itu lebih baik daripada surga. Bu, besok di surga gak ada yang wajahnya kayak ibu-ibu. Sedih gak? Enggak, kenapa gak sedih? Karena nanti di surga, ibu-ibu wajahnya berubah. Lebih cantik daripada bidadari. Ya Allah, sekarang mah hidungnya dua senti, biasanya boleh pesen lima senti. Sekarang mah matanya rada sipil-sipil, boleh, matanya bisa membeluh, kayak orang tuki. Kalau saya lihat bibirnya ada yang coklat, boleh pesen, besok mah warnanya pink. Ya Allah, nenek-nenek warnanya pink, boleh, cahaya banget. Sampai ada penjelasan, Itu malam surga yang namanya bidadari, Satu tangannya jatuh ke bumi saja, Itu seluruh bau bangkai yang ada di bumi, Kalah ketutupan anas lantainya tidak dari samping wanginya. Sebumi bayangkan. Jadi kalau dia bernapas, Hah? Itu kayak minyak wangi. Coba sekarang, hah? Nyamuk langsung pada rontok. Hah? Rontok nyamuk. Lalat, ya lalat juga bisa jadi. Jadi mabok, gitu ya. Itu bidadari yang kayak begitu, Nanti kalah cantiknya, Sama setiap ahli surga yang soleha. Makanya kalau mimpi-ibu gak berubah, Sama suaminya dilewati. Bidadari aja catok. Ini begini aja, ya kerewatan. Makanya biar-ibu gak, Apalagi udah tua, Gak usah pasang hebel giginya. Emang buat apa lagi, Udah tua pasang pager begini, Gak usah disulang halusnya begini, Pengen lurus begini, Gak usah lah. Nah, Nanti mah bisa lebih cantik daripada Bidadari surga. Tugang bareng surga yang merubuh itu aja. Buat apa lagi? Buat apa lagi. Dan kira masih ada konsumsi sisa kemarin. Ya, Bukayanya pun, Bagaimana cara-cara bercanda ya. Jadi, Surga yang baru sedikit digambarin, Dan bahkan sebenarnya susah digambarkan, Itu luar biasa. Dan nanti juga, Laki-lakinya gak pengen begini. Gak ada yang air te. Gak ada. Banyakan, Ngadepit istri, Kuat, Bidadari 70 kuat, Ewek. Anggisri-sandu aja, Apalagi layan, Apalagi sayang. Makanya nanti, Gak ada yang kayak begini. Bisa pesan, Baga perasaan. Gak usah pakai minum jam. Gak usah pakai minum jam. Di surga. Tapi ternyata luar biasa, Surga itu, Ada lagi yang lebih baik, Daripada surganya itu sendiri. Apa tuh? Kata Nabi, Al-Khuludu, Masuk selama-lamanya di surga, Itu lebih baik daripada surganya. Itu seperti itu. Gak apa-apa, Kayaknya saya sering ngomong di sini. Tapi biar ingatnya begitu. Nabi di surga, Kata ulama, Itu ada tiga golongan. Ada orang yang masuk surga, Tapi gak kaya raya banget di surga. Kenapa? Sebab modalnya, Cuman iman. Cuman percaya. Kalau ditanya siapa yang nyimpain kita semua? Allah. Benar. Siapa yang hasil rizki? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Cuman kata sholat. Tapi yakin? Yakin. Kata sholat, Kata kuasa, Ramadun. Tapi nanti karena percaya kepada Allah, Dan sempat mengucap, La ilaha illallah, Khalisan mukhrisan, Ada hak masuk surga. Makanya Nabi pernah bersabda, Menkola la ilaha illallah, Khalisan mukhrisan, Dahola jadnah. Siapa orang yang pernah, Ngucapin la ilaha illallah, Dengan ikhlas. Walaupun gak sholat. Walaupun gak kuasa. Dahola jadnah. Pasti masuk surga. Cuman disiksa dulu, 5 juta tahun. Iya. Dosa gak sholat, Disiksa. Dosa gak kuasa, Disiksa. Dosa nyakitin istri, Disiksa. Doa, Tuhan ambilin uin suami, Disiksa. Iya. Bapaknya gitu ya. Udah habis, Disiksa. Habis tuh, Baru, Dicebrungkan ke dalam surga. Yang aneh, Ada orang subi, Berpendapat, Neraka itu, Adalah bagian dari rahmat Allah. Bingung gak tuh? Neraka bukan surga. Neraka itu, Masih disebut bagian dari rahmat Allah. Sebab apa? Nanti menyebabkan kita, Menyebabkan kita masuk neraka, Mudah-mudahan sebentar aja ya. Mudah-mudahan mas neraka-mudahan sebentar ya. Itu nanti merasakan milah di surga, Yang berlipat-lipat ganda. Bapak-bapak kalau dalam puasa, Itu yang namanya, Minum sirop marjab, Jatnam agrib, Biasa aja. Yang namanya, Minum es kelapa muda, Kayaknya biasa aja. Cuma gara-gara puasa. Dugur, Ditahan-tahan, Padahal udah kering, Bibirnya udah keperkarat gitu, Kertak-kertak ditahan gitu. Eh begitu, Pas buka puasa, Itu nikmatnya, Minum es kelapa muda, Sirop marjab, Berlipat di rumah. Sehingga, Meraka, Nanti moda-mada masuknya sebentar, Itu sehingga juga udah merasai, Pahit di bumi gitu ya. Itu juga karena, Bagian dari rahmat Allah, Agar ketika nanti masuk surga, Merasakan berlipat, Ganda nikmatnya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang masuk surga, Tapi, Gak terlalu merasai, Ini emak kayanya di surga, Itu mah gara-gara, Cuma punya modal, Iman saja. Sama, Ini di exchange ya, Kemudian, Masuk ke exchange, Boleh, Adep banget. Kalau kemarin, Itu masih kemarau ya, Cuma ada dua, Bawa roti enak banget. Cuma, Gak bawa hati, KM gak punya, KM gak punya duit, Bisa beli gak? Ya Allah, Mungkin kasih sayang dari saudara, Itu baju capek banget, Tapi gak punya, KM gak punya duit, Tapi masuk mah bisa. Jadi gak kaya raya, Masuk surga, Iya, Kenapa? Dulu, Ketika masih hidup di dunia, Pernah mucapin, Gak ila illallah, Kholison, Makhlison, Bahola jana, Jadi nanti orang, Aliran kepercayaan, Yang percayaan, Tuhan, Ada hak masuk surga, Walaupun tadi, Disiksa dulu, Setelah dosanya habis, Ada lagi orang, Yang masuk surga, Dan merasakan, Betapa, Ini lah, Kaya raya, Yang di surga, Itu siapa? Yang tidak cuman modalnya iman, Tapi modalnya juga islam, Yaitu, Beribadah, Dan beramal sholat, Maka islam itu, Lebih cenderung kepada, Amal ibadah, Jadi kalau ada orang islam, Gak ibadah sholat, Wajar kalau disebut islam, Emang dia kapan sholat? Wajar kalau disebut islam, Emang dia malam-malam tak puasa, Maka itu amal ibadah, Amal sholat, Termasuk ngaji ini, Termasuk sodarko, Silaturah, Dan lain sebagainya, Itu nanti menjadi penyebab, Kaya raya di surga, Contoh yang ringan saja, Ada satu hadis, Mada ibadah, Siapa orang yang baca, Subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Wallahu akbar, Bana, Dia bangun, Gedung di surga, Kita baca, Paspek itu nanti, Bangun gedung di surga, Jadi kaya raya di surga, Saking kayanya, Nanti nih, Yang kaya orang yang di surga, Katanya nih, Rumahnya, Jarak perjalanan, 500 tahun, Gimana, Kalau ngambil senang, Dari dapur ke kamar tamu, 500 tahun, Nah kita makanya masuk akal, Dulu aja nih, Kita beser makanan, Tahu mau datang, Baya gak masuk akal, Sekarang cuma pakai handbag, Ngeser, Ntojo, Ya datang, Gak usah, Nainin nasi, Gak usah nangat dulu, Langsung kecet, HGHP, Tahu-tahu datang, Ayatnya gak usah, Ngomong dulu, Udah maka, Dulu orang Arab, Sama, Sama gak tumbuh, Cikol, Gak tumbuh, Gak tumbuh, Perong, Kata orang Arab, Mau makan perong, Pedek, Tenggu, Pedang, Maunya jauh, Ada, Kayak gak masuk akal, Sekarang disini aja, Apa saja, KKHP, Darmah, Jin saja, Sekecap dari sini, Langsung saja, Jauh timur, Nanti, Pelayan-pelayannya, Adalah para malikat-malikatnya, Walaupun rumahnya luasnya, Yang apa, Apa yang diinginkan, Cepat, Masa, Nabi Hidr al-A'isara, Peliling laut sedunia, Cukup setengah jam, Ini belum surga, Peliling dunia, Pelilingnya laut sedunia, Setengah jam, Bisa melilingnya laut sedunia, Ini masih kehidupan dunia, Di surga, Luar biasa, Ada lagi, Orang yang masuk surga, Betapa kaya, Merasakan namanya surga, Dan selama-lamanya di surga, Itu siapa orang yang semasa, Ini orang yang punya pekat, Dalam kondisi apapun, Dimanapun, Tidak akan berubah, Tuhannya, Hanya Allah, Bagannya nih, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Dikasih umurnya panjang, 300 tahun, Bukannya udah pada mati, Jangan masih hidup, Ibu-ibu, 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 Nikahnya udah berapa, 30 kali, Ibu-ibu, Ibu-ibu, Suaminya mati lagi, Mati lagi, 30 kali, Terus Tuhannya berubah, Tuhannya berubah, Enggak, Saya tetap Tuhannya Allah, Terus tahun pengen kaya, Belum pernah nge-ibu yang kaya, Iya, Tetap, Walaupun pengen kaya, Enggak kaya, Kaya, Umurnya dikasih panjang, Orang lain makan, Saya tiga kali, Dia meser kali, Terus Tuhannya berubah, Enggak, Tetap, Saya sama Tuhan, Saya sama, Gailah, Gilum, Semuran sakit, Seminggu, Semuh, Semuran sakit, Seminggu, Semuh, Cuma umurnya panjang, Terus mau protes, Enggak, Tuhannya ganti, Enggak, Saya sama Tuhannya Allah, Ini orang yang punya tenkan, Dimanapun, Kapal pun, Tidak akan berubah, Tuhannya Allah, Dalam kondisi apapun, Dibuji apapun, Itu telah menjadikan, Sabah biaya, Menjadikan penyebab, Masuk surga, Yang tidak ada batasan, Satu, Di seping kanan rahmatnya Allah, Jadi nanti kita masuk surga, Dan bukan karena pahala kita, Bukan karena aman kita, Kalau karena aman kita, Kita paling hitung 80 tahun, Ibadahnya berapa tahun, Kalau mau dihitung, Ya paling juga ibadahnya, Mereka 80 tahun, 20 tahun, Bahkan kemarin dihitungnya, 24 jam, Paling ibadah satu jahat, Iya, Kalau 80 tahun, Kali kunjung-kujungnya, 5 tahun ibadah, Terus ibadah 5 tahun, Beramal 5 tahun, Nanti kurang 5 tahun, Berarti berapa 15 tahun, Masuk surga 15 tahun, Habis itu, Tidak, Rugi, Maka penyebab, Nanti masuk surga selama-lamanya, Satu, Karena rahmat Allah selama-lamanya, Yang kedua, Sabah biaya, Karena kita punya fekat, Tidak akan berubah, Dalam kondisi apapun, Dimanapun, Dicoba, Dikuji, Kayak apapun, Tidak akan berubah, Tuhan saya, Allah subhanahu wa ta'ala, Nah ini masuk surga selama-lamanya, Itu lebih baik, Daripada surganya itu, Sendiri, Kita surga cakep, Cuman kita gak masuk, Ya apa artinya surga cakep, Kita gak masuk, Apa artinya kita surganya sebentar, Maka ada yang lebih cakep, Selama-lamanya di surga, Itu lebih baik, Daripada surganya itu sendiri, Yang kedua, Berketangga dengan membala nabi, Di surga, Itu lebih baik, Daripada surganya itu sendiri, Sekarang kita mengidolakan nabi, Cuman di surga, Gak ketemu nabi, Ya, Sayang, Ya, Gak berjalanan mengidolakan nabi, Di dunia, Cinta sama istri, Cuman di surga, Gak ketemu istri, Ya, Ya, Kurang ya, Saya mengidolakan rt, Di surga gak ada rt, Ya, Sekian, Rasa gak ada rt yang rajin banget, Belajarin rt, Yang burusin, Mas, Kok disurga dicari gak ada rt, Gak ada rt, Gak gimana ya, Gak ketemu, Ya, Tadi sama yang lainnya, Hebat-hebat, Bagaimana jadi kita, Begitu pula sahabat-sahabat, Sedih, Cinta sama nabi, Tapi cuman mampunya hanya yang fardu-fardu saja, Tapi sahabat-sahabat cinta sama nabi, Karena nabi, Entah, Maman, Ahbat, Ya, Mertiyama, Kamu nanti bersama dengan yang kamu cintai, Kelak, Ya, Mertiyama, Makan dalam pintasnya, Mahabat, Cinta, Ini mudah-mudahan cinta ngaji, Kalau cinta ngaji, Nanti kumpulnya dengan orang-orang yang rajin ngaji, Orang-orang yang rajin ngaji, Cinta banget sama nabi, Wujungnya kumpul sama nabi, Amin, Makanya saya berbaik sangka, Ini orang mulai daya, Gila ngaji, Mudah-mudahan kan bukan ngaji gila ya, Kemarin buru nabi, Sekarang gak ribut, Takutlah, Mudah-mudahan, Derajat nabi mulia, Tanah-mudahan, Sudah anak luar-mudahan, Gimana supaya kita berbetangga dengan nabi, Banyak, Contoh, Yang masih wajar-wajar saja, Kata nabi, Ana wakal filiatim haqadah, Dan seterusnya, Saya sama orang yang nanggung, Nanggung itu tidak cuma sepuluh mahalunya, Nanggung itu kesehariannya, Contohnya, Kayak masih bintar roh nabi, Keren, Ada yang nanggung sekolahnya, Ada yang nanggung apanya, Jadi orang tua asuk, Walaupun gak di asuk langsung, Cuma tersperdinya saja, Yang jelas, Keputuhannya anak yatim, Ditanggung, Itu kata nabi, Ana wakal filiatim haqadah, Kalau begini, Berarti kan yang ada satu ruangan, Kalau orang naik haji, Belum tentu, Kata nabi, Tidak ada balasan bagi orang yang haji, Kebetulah, Ilar jana, Kecuali surga, Tapi surganya belum tetap anak nabi, Tapi kalau orang yang nanggung, Anak yatim, Haqadah, Begini, Filjana, Jadi penting, Kalau udah haji sekali, Kalau punya duit kali, Mendingan buat nanggung anak yatim, Yang wajibnya masih kali, Ini mah haji sekali, Umploh, Tiap senahum, Tiga kali umplohnya, Anak yatim, Proposa lewat, Janda, Proposa lewat, Kasian, Ya, Karena kita salah paham, Kalau nyatuni janda, Kalau nyatuni janda, Saya lepaham, Mikira ada apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim, Yang ketiga, Wa khidmatul mara'ikati fil jannah, Khairumin al-jannah, Khidmahnya malaikat, Jadi pelayannya malaikat, Di surga, Itu lebih baik daripada surganya, Coba sekarang bayangkan saja, Ini orang ditama kan, Lidungnya pesek-pesek ya, Kulitnya juga ada yang sawo matang, ada yang sawo busuk Ada yang rusak, gergol-gergol gitu ya Ada gitu ya Belan lagi Kalau ada sawo busuk Ada kalau orang tulgi Waktu saya berangkat kaki, ya Allah, cakep-cakep Kulitnya murus-murus jarang yang ada jerawannya Kayaknya itu kalau ada lalat nentang, kok lesen Ya cakepnya Sampai temen saya shalat kaya di sana Assalamualaikum Tuh disini, Assalamualaikum Negeri ya masuk ke paling lalu Ya karena disana kan gak bisa-bisa Kadang kampul gitu ya Perempuan baru-baru lagi satu Ya, Assalamualaikum Wih, salam Langsung-langsung Saking cakepnya Kita ngomong apa Membanyak burgi Anggap aja nih anak laki-laki Udah cakep Ganteng, akhlaknya cakep, ramah Belum pernah berbuat salam Terus kita dirajainin anak kaya begitu Senang banget Ya Allah ini anak muda Ganteng, cakep, bersih Akhlaknya bagus Nyenangin, senyum Itu baru manusia Kelak di akhirat Ada malaikat-malaikat yang khidmat Sedangkan malaikat saja diciptakan Belum pernah berbuat salah Belum pernah berbuat dosa Khidmat sama hari surga Maka khidmahnya malaikat di surga Itu lebih baik daripada surga Itu sendiri Ya Allah Malaikat belum pernah berbuat salah Khidmat sama kita Terima kasih Gimana caranya Ini kata ulama nih Caranya Biar nanti mereka khidmat Hidup di wilayahnya Haji 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 dan Haji Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim Sekarang meniapkan hidupnya buat Haji Ke pasar Anda Haji juga Oh begitu ya Cara dagang yang benar Haji Oh begitu ya Cara dagang yang jujur Jangan sampai beli jeruk setarung Tiga kilo di atas Manis Manis semua Ini mah kayak madu Bohong banget Jeruk kayak madu Begitu gitu Nah jeruk-majeruk Karena asamnya Gak ada yang kayak madu Begitu Pas ditimbang Diborong Tiga kilo manis Lebihnya mah asam semua Oh begitu gak benar Nimbangnya amanya Haji Yang kerja di kantor Yang dinaji Di kantor juga banyak orang baik Atau paling tidak Haji diri lah Ya ngaji diri Kalau ada orang senyum Kita senang Kalau ada orang yang Assalamualaikum Badawajim Bia Allah Padahal kita belum kenal Lihat Kok dia mau berasalah Kalau ada orang yang bantu kita Kita senang Kalau begitu kita juga bantu orang Kalau ada orang yang lewatnya Permisi Sambil senyum Senang Kalau begitu kita juga bantu orang Itu namanya Haji diri Sehingga ada yang mengatakan Haji diri Itu Itu kayak mempelajari Hadis Rasulullah 50% Sisanya Ya udah dibaca Sejarahnya Nabi Sebab semuanya Cara manusiawi Naluri Itu semuanya Kalau orang baik Walaupun gak Haji hadis Permisi Senang Oh kalau begitu kita Permisi Coba Kita mau Manya Anggap aja Pak Haji Asmawi Naik motor Pelang Karena udah Tuh aja Lepas 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 Kajet Kira-kira Senang Lepas Lepas Dalam Saya ulang Terima Lepas 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 siapa orang yang menelusuri jalan menuju ilmu maka dia mudahkan jalan menuju ke dalam wahana malai kata dan sesungguhnya malai kata itu meletakkan sayangnya kenapa? itu ambitori jadi kalau mau fair kita mau terbuka orang yang paling dimuliakan yang paling terhormat itu sebenarnya orang yang ngaji kalau ada bupati ada warikota ada gubernur mau duduk di singa sana biasanya dihormati pakai apa? kartek merah sebagai pemulihan ada yang daripada lebih mulia daripada itu siapa orang yang rajin ngaji, ngaji, ngaji sayang mereka saja ribu diletakkan buat apa? buat kolabud ilmu bayangkan makhluk yang pernah belum pernah berbuat salah dan belum pernah berbuat dosa itu sayangnya diletakkan buat siapa? yang kolabud ilmu ribu jadi kita juga ada kesempatan menjadi orang mulia dihadapan Allah caranya ngaji, ngaji, ngaji nyari, ngaji nyari, ngaji kemana-mana nyari, ngaji kalau bisa ya Allah seumur hidup jadikan saya ngaji ngajinya apakah menjadi yang ngomong atau menjadi yang ngedengerin yang ngedengerin ngaji 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 kalau ngajar makanya ya kayak bener belum bener makanya sebuah bacanya saya tidak tahu ya cuma bedanya saya mau baca bapak-bapak ibu dengerin emang udah mengarin jangan-jangan sama kayak ibu sama pengen jadi orang bener cuma bedanya saya yang baca bapak-ibu yang ngedengerin kita saling doa di doa mudah-mudahan bisa ngamalin apa yang saya bucahkan apa yang ibu bapak dengerin apalah artinya mau balik pencerama oh cowoknya cocok hebat galilnya tapi gak ada jamaahnya ya orang gila begitu ya saya begini gara-gara ada yang ngedengerin coba gak ada yang ngedengerin itu stress sekali itu orang udah dapetnya begini maka itu sebenarnya begini gara-gara bapak-bapak ibu makanya kita saling tutup niatnya sama-sama haji nyari bidonya Allah itu yang begitu nanti mereka khidmah bayangkan jadi pelayan jadi pelayan makhluk yang yang tempatnya ridha ridha fi jannah khair minah jannah ridha Allah di surga itu lebih baik daripada surganya itu sendiri yang masuk surga itu ada tujuan kalau Allah berkenak ngintai surga seratus itu yang dapat ridha mah udah kapan-kapan bebas mau sekarang ke surga janatunain boleh janatunain boleh aden boleh filthos boleh emang kenapa saya mau dari lombard ya tapi orang yang perhitungan oh dia nanti kelas janatunain yaudah disitu aja ya itu sholatnya perhitungan ibadahnya perhitungan pengen masuk surga ini mau datang perhitungan nanti sehingga saya roh di atur aduh iya sampai dalam benda cengayah roh wah Tuhan kalau ibadahku semata-mata karena saya pengen surga jauhkan aku dari surga dan kalau ibadahku semata-mata karena saya takut masuk neraka lemparkan aku ke dalam neraka tapi aku Tuhan ibadahku semata-mata karena cinta kepada dan kalau cinta apa ya Allah lebih cinta lagi masa Allah cinta dia masuk ke neraka masuk ke neraka juga nerak nya aduh iya ribu itu jadi bagaimana kita supaya dapat ridho ya Allah maka kita bismillah hidupinnya ini segala sesuatunya harus terima ridho dengan apa yang telah Allah bagi kita pokoknya bagaimana ya Allah tangan saya sampai kayak akar pohon mohon keradak kerja keras perasaan perasaan dulu waktu saya mudah kuning langsar sekarang kita menteling gitu kan dulu mau wajah saya kayak artis kenapa sekarang kayak tukul aduh ada dulu gitu ya tidak tukul gitu ya ya mau mana gitu kan tidak usah protes yang penting kuasakan ya Allah memberikan nipat mata nipat kapas nipat mulut nipat bisa bergerak nipat yang lain-lainnya saya banyak kekurangannya banyak kesalahannya banyak kepeborannya saya minta dihapulin syukur dihidup karena saya yang juga belajar hidup kalau Allah ngasih rezeki yang sedikit saya pengen usaha hidup bukan cuma ngona kalau ngona cuma lima kalau ridup sebab dia yakin ada heran dikasih rezeki bikin ya mau berarti diheran jadi dimuliakan bahasa pasannya gini kan kita kerja kerasnya kayak semalam orang kalau kerjanya dikit minta hondolnya gede itu orang stress orang marah harusnya gitu orang kerjanya cuma satu jam korona pengen gede gede dan sebagainya kita begini tuh jadi banyak bikin tapi yang pengimai nah kita ngaku yang mungkin minta ridunya ya saya mau dijadiin apa juga kenapa sebab ada akhirat orang rajin dikasih rezekinya dikit bisa hidup kenapa santim diakinya dengan akhirat kalau kalau gak yakin dengan akhirat protes percuma saya ngajib shorat rizkinya susah eh begitu ngajib tuhan ada tamu datang bawa aklo lantai uwi dan lain sebagainya ini gara-gara haji rizkinya lari gitu itu lah ya poinnya kita hidup dijalankan saja minimal sabar syukur karena ada kehidupan yang herat sebagaimana hidupnya Nabi Isa sebagaimana hidupnya Nabi Muhammad Nabi Isa kalau pengen kaya gampang bisa kehidupan orang mati kalau ada orang bisa kehidupan orang mati pengen kaya gampang orang yang berkaya di Indonesia anak ngedatang mau gak bapaknya saya hidupin lagi dalam keadaan sehat mau dia punya 100 triliun tapi satu triliun buat saya mau hidupin satu orang satu triliun udah semua hidup gak usah terjauh kaya raya tapi Nabi Isa tidak Nabi Muhammad shaloh ayol sallam tidak saking yakin dengan akhirat ada yang lebih baik daripada dunia kita paling tidak kalau mungkin susah paling tidak sabar terima apa yang telah diberikan kalau di doma suruh kalau di bahagia hati dicoba gila kalau kita mau dicoba ya Allah salah apa saya perasaan saya doa rambat adina viduhnya hasalah kenapa anak saya peserah motor kita kenapa divitah orang emang salah apa ya Allah seolah Allah kaya bener kaya bener ya padahal kan masalah jadi dunia Allah subhanahu wakata dibikin ini masih enggak dibikin masih enggak tapi ayo begitu tetap ada ibadah sampai itu tidak percaya dan lain sebagainya nah itu menunggu para nabi ya syukur siapa tahu gara-gara paham bikin lah kita belajar hidup belajar hidup dan amin contohnya ada yang menyakitkan kamu berhidup saya senang dipinci kalau dipinci sakit tapi saya serang kalau dipinci malah akhirnya saya melayani terus iya kepala saya karena lambutnya dicabut aku kuping di jelera kalau enggak mau di jelera saya di jelera lagi ayo digini gini ilang masuk angin kenapa saking percaya kalau habis dipinci nantinya bakal nyenang saya makan minum jagung karena tahu jagung itu pahit sebab kenapa saya yakin kalau minum jagung badannya enak cuma kalau ada orang yakin anak herat begitu wih luar biasa itu ibadahnya yakin anak herat begitu gido ini saja ngenil berarti saya dapat pahala tanpa saya berbuah gara gara sabar pahala dia pindah ke kita dosa kita kalau habis dosanya dosa kita pindah ke dia dan lain sebeginya ditoring aja masih bisa nyenangin kita ditoring kalau kita dorong 300 3 kali rumah bebo apalah rumah bebo jelek lagi hidup ada jadi gitu ini langsung bales itu belum terlalu percaya yang percaya ada maherat apa motivasinya akhirat ada ujian ada coba berarti mau lepas didolimi saja berarti saya dapat pahala yang tidak saya kerjakan kita istifahkan belum ketu langsung dokter eh gara-gara sabar dosa kita pindah ke mereka jadinya yang bisa jadinya bidolimi masih disanang ya itu kalau udah ridho ridho maka Allah juga ridho r.a wala Tuhan maka dalam diskusi Allah nanya sama al-sulga baik al-sulga kalian senang tidak di akhirat senang ya Allah kamu mau tidak kalian mau tidak sesuatu yang lebih baik daripada surga mau ya Allah apa itu ridho di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri ridho Allah di dalam surga itu lebih baik daripada umannya orang kampung rawak ada yang diri kaya raya saya masih nengat RT umannya latai 15 wih 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 namanya juga nyatanya nyatanya bercanda lantai 15 tiap lantai ada peron-peron anginya tiap lantai ada tempat catering makannya dapurnya udah lantai perantannya 1000 meter terus dan lain sebagainya wah dan lain sebagainya eh kita boleh masuk cuman yang punya RT cemberut kita kira-kira kita masuk memasuk boleh naik nantai pertama kedua cuman yang punya cemberut ya kalau bukan toham kita juga kayaknya jangan luas itu di dalam tempat yang mewah tapi kalau ada orang udah boleh masuk yang punya seneng banget ya Allah ya saya seneng udah kapanpun siat kapanpun itu tuh lebih baik daripada surga itu sendiri ridho nya Allah lebih baik daripada surga itu sendiri sampai jam berapa sih biasanya udah berapa 9 menit nah kalau 9 menit masih bisa nah cuman sekaligus ya karena kemarin itu kita itu kan semalam ya ibadah cuma satu jam pandan mas hari semalam 23 jam tapi ada jalan kimpas ini jalan kimpasnya kita ibadahnya cuman satu jam ngajinya cuman seminggu berapa kali dua kali itu berapa kali ya cuman seminggu dua kali berapa menit ada jalan kimpas kata Al-Gimam Junaid ada empat hal itu bisa naikin derajat setinggi tingginya derajat hampat walaupun ilmu dan amalnya dikit itu amalnya itu ibadah sholat aja paling hebat satu jam naji seminggu dua kali iya pengen sholatnya luar biasa tapi ternyata ada konjik itu bisa naikin derajat setinggi tingginya derajat seorang hampat walaupun ilmu dan amalnya sedikit apa yang pertama kalau punya ilmu kalau punya sifat ilmu makanya mohon maaf saya pernah cerita ada orang yang kerjanya abis buru tapi ternyata makaunya sederajat dengan siapa dengan amir cinta ustami seorang malik alim ala alam ulama besar maji muluk akhirnya saking merasa betet nyamungin pede dia menanyaknya ya Allah nanti orang yang sederajat saya di surga siapa jadi tunjukin orang tetang tidur agak aja kayak lagunya bang sulit bangun tidur tidur bangun tidur nanti cuman gara-gara punya sifat ilmu ilmu itu apa sangat sangat menyabar kalau sabar nah sebenarnya kita penggap cuman ngempet cuman nahan gak nyalahin omor kita sakit berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh tapi tetap sholat gak nyalahin tapi pengen sembuh gak sembuh-sembuh itu namanya sabar pengen kaya udah keusaha dagang apa jadi kerjain iya gak kaya-kaya terus tetap ngaji tetap sholat itu namanya sabar ilmu mampu tetapi dia tidak minta apa momennya kita digolini sama anak kecil dilebar pakai batu kepalanya sakit benjol kalau kita balas kita mampu lebih parah daripada anak kecil bisa jadi kalau kita bendo satu dia sama sepul bendo tapi saya tidak membalas kenapa ya wajar namanya juga anak kecil kecuali gara-gara dia balas kemudian jadi sembuh karena gak juga mendingan dimaklumin mampu membalas tidak membalas itu bukan sabar ilmu nabi nabi ismail are salam bayangkan disuruh apa disembeli lewat mimpi bapaknya nabi ibrahim kalau jaman sekarang bapak semalam mimpi selesai bapak yang tua apa tidak ada kami tidak ada sampir itu bangatan bilang yang maul tapi apa kata nabi ismail ya abatif almat merusak lagi insyaallah bapak kerjakan saja insyaallah saya lakukan sabar tawadu padahal sebelumnya kata Allah saya bahagia kan Ibrahim dengan punya anak yang punya sifat halim ilmun tapi makunya apa sata jini insyaallah jadi kalau kita memampu nyakitin orang tidak membalas itu bukan sabar namanya ilmun itu kalau punya sifat itu ilmun yang 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 kedua ilmun yang kedua tawadu merendah merendah anggap ini kampung merubah gara-gara sifat gara-gara sifat dia merendah merendah ini mah gara-gara orang lain gara-gara bapak gara-gara luannya gara-gara kiprah gara-gara perjuangannya dia merendah kita mau begini cuman karena ditetipkan nama Allah ini suara kalau tidak ditetipkan memang siapa kita supaya Allah Allah balikin alhamdulillah awal Nabi Muhammad dipilih jadi sahib al-ambiyah sahib al-mursalin sahib al-akhtiyah sahib seluruh wala yang terakhir karena merendah buruk azmi karena sabarnya sampai yang mencabar dipilih lagi jadi pimpinan seluruh para nabi bahkan sahib itu gara-gara merendah ya rohan kata Allah kata Nabi saya disuruh milik sama Allah apakah menjadi seorang Nabi yang merangkap atau seorang putusan yang merangkap seorang abdun hamba mikir iblis sebenarnya tidak terhebat jurukannya al-abi di langit pertama az-zahid langit kedua al-abi mengenal Allah banget tetapi garang-gari sokong diremei sering-remeinya tapi Nabi Muhammad berkarya paling hebat paling hebat paling hebat tapi merendah dimoyai setinggit-tingginya yang Nabi yang kait tidak bisa maka kalau punya sifat tawanggu walaupun ilmunya manjik amannya manjikin tapi bisa naikkan derajat setinggit-tingginya derajat yang ketiga yang ketiga ada apa ini ini belum ada yang pertama tadi adalah ilmun dua tawadu dua akhlak walaupun satunya ketinggalan yang yang ketiga kalau punya akhlak iya punya akhlak kalau punya akhlak mohon maaf dengan mohon maaf kata yang harut orang Inggris itu membuat surpay 100 orang tokoh yang paling berpengaruh di dunia ternyata bukan orang yang salah pemirinya Nabi Mahal karena dia bisa menyatukan umat bisa menyentuh orang yang datang selamat coba kalau ulang tahun saya ini ada yang mau datang ulang tahun lagi malam kapan ulang tahun maunya sudah lewat juga saking berpengaruh kenapa berpengaruh sebab punya akhlak yang orang pinternya kayak apa suginya kayak apa kayaknya kayak apa akhlaknya jelek lupa tapi kalau akhlaknya bagus contoh yang mohon maaf ya terakhir dari terakhir kalau ada orang agamanya Islam cuma kerjaannya sandal ilang dia kami korban apalagi satu mobil digorong sama dia ilang motor ilang dia juga kadang agamnya Islam tapi ada orang yang tidak beragama jangan agama yang sebut tidak beragama cuma kerjaannya itu orang lain permisi kalau punya makanan dibagi kalau ada orang butuh ditolong terus alamnya bagus itu kira-kira kita milih tetangga yang mana yang agamanya Islam itu menyorokan harta kita habis gara-gara biaya atau orang tidak beragama tapi dia tukang bantu secara manusia punya tetangga dia tidak membahayai urusan di akhirat itu urusannya dia apalagi kalau agamanya Islam akhlapnya bagus itu Nabi Muhammad akhlapnya bagus dikenal itu itu makhlapnya diangkat warfah naraka mikrok diangkat sebutannya sampai-sampai orang sholat kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad tidak sah orang sholat tidak menyebut nama Nabi Muhammad tidak sah contohnya kita lihat air Assalamualaikum Ayyuhan Nabi Warahmatullahi 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 tidak baca itu tidak sah sholat tapi coba ketika sekarang sholat ema RT batal iya orang lain disebut batal ema uha batal nama kita nabi Muhammad dijadikan harus disebut kalau tidak disebut tidak sah sholat warahmatullahi gara-gara akhlaknya yang luar biasa kalau disini juga ada orang yang biasa kayaknya walaupun meninggal waktu jamannya 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 terus ditenang diboahi ini saja mudah-mudahan bermanfaat Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb